Sebuah video memperlihatkan detik-detik Hamas melemparkan granat ke tentara Israel. Prajurit Zionis yang tidak sadar diserang itu pun tewas seketika. Hamas kembali berilis video yang menunjukkan saat pasukannya menyerang prajurit Israel di Al-Sujaya, sebelah timur kota Gaza. Dalam video yang dirilis di Telegram pada Rabu 27 Desember, memperlihatkan detik-detik Hamas melemparkan granat ke tentara Israel. Terlihat dalam video bahwa terdapat kumpulan tentara Israel yang sedang berada di sebuah lokasi di Al-Sujaya. Rupanya dari atas bangunan terhadap pasukan Hamas yang sedang mengintai. Militan Palestina itu pun langsung menyerang tentara Israel yang terlihat berjumlah 5 orang tersebut. Hamas melemparkan granat ke arah kumpulan tentara Israel itu dan prajurit Zionis yang tidak sadar telah diserang itu pun tewas seketika. Dijelaskan dalam narasi di video bahwa tentara Israel tewas dengan cara mengenaskan dan Hamas sebelumnya juga merilis dampak dari serangannya tersebut. Terlihat lokasi tempat berkumpul tentara Israel sebelumnya porak-porada tampak mulai helm tentara Israel yang sudah pecah. Tidak hanya itu terlihat serangan tentara Israel yang sudah terkoyak dan juga diketahui sebelumnya tribunan semilitan Hamas Palestina kembali merilis sebuah video saat pasukannya bertempur melawan prajurit Israel. Dalam video dirilis di Telegram pada Rabu 27 Desember terlihat Hamas berburu tank-tank milik pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tampak dalam video satu persatu tank dari Israel diledakkan oleh militan Palestina tersebut. Setelah menyerang beberapa tank, Hamas menuliskan kemenangannya menggunakan kapur di sebuah dinding kosong. Dalam tulisannya, Hamas menyebut nama operasinya yakni Badai Al-Aqsa. Kemudian di bagian bawahnya, mereka menuliskan bahwa pasukan Hamas telah menghancurkan setidaknya tiga kendaraan milik militer Israel. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!